Intro 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 Mun me taung idak berkahno Pasti me paliknya Betul-betul anika Didak ada yang lebih berharga dalam kehidupan kita ini Selain hidupnya berkah Kalau kau bisa melihat keberkahan itu Anda pasti akan mengejar Kemana keberkahan itu Berkah itu mahal Dan berkah itu tidak selalu berarti Ada saya baca dulu Saya baca salah seorang paling kaya di Indonesia Kaya Dia punya harta termasuk terbanyak Tapi diberita itu disebutkan bahwa orang yang kaya itu Dia oleh dokter dilarang untuk makan Makanan yang mengandung karbohidrat Dilarang makan makanan yang mengandung karbohidrat Dilarang makan makanan yang berpoleskolo tinggi Tidak boleh pergi karbohidrat Tidak boleh makan nasi Tidak boleh makan lagi karbohidrat Tidak boleh makan apalagi saja karbohidrat Makan-makan yang enak Dia punya buang banyak sekali Tapi rezekinya ternyata tidak kalbohidrat Tidak bisa jadi mati Dalam berita itu dikulis 2 tahun Di atas tempat tidur di rumah sakit Makannya sudah bukan lagi makanan manusia biasa Disuntik lewat Inbus Siapa yang mau punya buang 1 triliun Tapi tidur di rumah sakit disuntik pakai Inbus 1 triliun 1 miliar won Siapa mau 1 miliar won Tapi gak bisa ngapa-ngapain Tidak boleh makan apapun Karena sudah rusak di dalam makanan-makanan yang enak itu Dialikkan lewat Inbus Inbus Tidak tahu Mungkin Allah Alhamdulillah Karena orang itu memang terkenal Dia mencari hartanya itu dengan jalan menghijak sana-sini Terkenal dia itu kaya karena Mengeksploitasi hutan ditobak semuanya Kemudian dia janji akan ditanam lagi Tapi tidak ditahan Kalau tidak dihati Rekan kerjaannya juga sering dan saling Mungkin salah satu sebabnya Adalah karena Apa yang dia lakukan Maka keberkahan dari hartanya itu diangkat oleh Allah SWT Dia punya hartanya Hanya tetapi sama sekali Dia tidak bisa dihati Justru bertahun-tahun dengan berita Maka kata al-mah pulang-mahulah nasyik itu Kepada kami semua Kejar keberkahan itu kemanapun Kalau mau bercita-cita Maka letakkan salah satu cita-cita Dalam mengejar keberkahan hidup Apa kunci keberkahan hidup Kalau kata para pulang Keberkahan hidup itu terdapat di dalam Hadis-hadis nanti kita Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Yang disebut Alayha madarul islam Jadi hadis-hadis yang merupakan Inti di dalam kebetulan agama Dalam kesempatan ini Saudara-saudara sekalian Saya ingin sampaikan Tiga hadis pendek-pendek saja Untuk berusaha kita mengejar Keberkahan dalam hidupnya Pertama Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang baikkan Inna allaha tayyibun Laa yakhabadu illa tayyibun Wa inna allaha amara al-mu'mineen Bima amara bihi al-mursaleen Waqala ta'ala Ya ayu al-rusul kulu Min al-tayibati wa'ranu salih Waqala ya ayu al-vadhin Ini pesan Rasul Supaya kita berkahir Inna allaha tayyibun Laa yakhabadu illa tayyibun Allah itu baik Allah baik ya Allah baik Allah itu baik Tidak menerima kejuali yang baik Itu kunci pertama Maka kemudian Rasul menggambarkan Ruh ba'ashah Bahwa ada Ada orang Yutir dusak Ini digambarkan oleh Rasul Ada orang Perjalanan jauh Yutir dusak Perjalanan jauh sekali pergi ke orang Kemudian Kemudian Begitu dia sampai di depan Makanan jauh Yutir dusak Pakai yang ingat itu sumbernya Sumbernya Makanan jauh Yutir dusak Makanannya pun Selama bertahun-tahun Makanan yang bersulfar Bukan dari resgian Makanan jauh Yutir dusak Makanan jauh Yutir dusak Apa yang dia korupsi Dia tidak jawabkan dengan hati Dia tidak bergulit Yang sampai kepada dia itu Adalah haknya atau bukan Yang penting dia dapat Dia korupsi Abis dia korupsi Dia daftar naik haji Kira-kira haji mabrut Ada yang seperti itu di Indonesia Jadi dianggap Kalbah itu seperti Laundry clinic service Dianggap kalbah atau perhaji itu Seperti tempat mencuci Bukan mencuci pakaian Tapi cuci dosa Buat dosa sepuas-puasnya Lalu kemudian Sebagian daripada Harta yang dia dapat Terjalan yang tidak baik Dia gunakan Kaya-kaya haji Kemudian setelah itu Dianggap dirinya bersih Ingat hadis ini Kalau mau berkah Inallah batuim Hayat baulubilatuaim Saya ajar saudara-saudara sekalian Teman-teman Dan sahabat-sahabat di Korea Untuk Mari Mari Pastikan Anda semua ini Bekerja di rumah ini Apa yang merupakan hak Anda Pak Anda Tapi kalau bukan hak Anda Jangan Anda berusaha Menyakinkan Tanah-tanah Bapak-Ibu Saudara sekalian Ada Ada yang memang Bukan hak Tapi kita perjuangkan Untuk kita dapatkan Dan Allah kasih kepada kita Ada perampok Yang masuk ke rumah orang Yang rampok Terus dia berhasil Membawa rampasan Ada gak? Ada koruptor Yang korupsi Lalu dia berhasil Mengambil Puan korupsinya Ada gak? Saya tahu aja Saya tahu Mau yang anak-anak Odeh Bapak-Bapak Ukuran dari rezeki yang baik Bukanlah Apa yang Ada di tangan kita Tapi bagaimana Rezeki itu Sampai Terhadap kita Hak kita atau bukan? Kalau hak kita Kita cari Kalau misalnya kita punya hak seribu Tapi kasih 800 Yang lalu Itu sih Misalnya Minta bantuan Madubas Kita minta bantuan Madubas Itu hak kita Tapi kalau bukan hak kita Jangan menenai Benar Kenyan Kita Di dunia Tapi berat Dan susah Pernahal jawabannya Maka kalau berkah Kata ulama Hadis yang pertama ini Tidak menerima kecuali Saya yakin Insyaallah Rezeki dari teman-teman Korea ini Berkah-berkah Semuanya Oke Seterhana Tablet Akbar Banyak Tablet Akbar Saya Saya kaget Kok saya diberikan tiket Sama teman-teman Korea ini Banyak benar Uang pangitir Saya bilang Enggak Saya beragam Kesana Bagi wang saya pribadi Enggak Diberikan tiket Walaupun tidak mau Wawang tiketnya dibalikin Nanti saya mau nyumbang Sejumlah wawang tiketnya Ke masjid Aroya Tau rezeki Nih Tau rezeki yang ada pada kita Itu rasanya gampang untuk yang baik Rasanya perat untuk maksiat Itu berkat Usahnya sudah ukurannya Tapi kalau ada rezeki itu Begitu ada jalan-jalan kebaikan Kau berat Sampai rasanya Begitu ada pembangunan musik Tangan ku gak bisa-bisa masuk ke kantong Susahnya ke luarnya Dia nempel di dalam Apa yang ada jalan-jalan? Enggak Jamal baik Artinya indah Cuman kalau ada nilang Jamal Artinya bontak Ini jamal baik Artinya indah Nah jadi sederhana saja Bapak-bapak ibu Islam itu kita mengajar kita sulit-sulit Islam itu kita memiliki Islam itu latar dan curas Sehari semalam contohnya Allah cuma minta 5x5 menit 25 menit Sisanya Dikasih kita untuk bekerja yang lain Hanya 5x5 menit Untuk kita menghadap Bersimpuh Bersujud Ini adalah rezeki yang halal Itu yang pertama Yang kedua Hadis dari nabi kita Dabu Muhammad SAW Untuk keberkaan hidup Beliau menyampaikan Izzhad fitunya Yuhid bakat Allah Wazhad Fima fitainimnas Yuhid bakat Ada seorang sahabat datang Pertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Sallallahu Beritahu saya Satu amat Yang kalau saya kerjakan Maka Allah cita per saya Manusia juga cita per saya Maka diajarkan Hadis ini Kata Rasulullah Wazhad fitunya Yuhid bakat Allah Zuhudlah engkau Di dunia Allah akan mencintai Zuhudlah engkau Dari apa yang ada Di tangan manusia Maka manusia akan mencintai Jadi Kunci keberkahan yang kedua Namanya Zuhud Apa Zuhud itu Zuhud itu Saudara-saudara Tidakkan oleh para ulama Dengan tidak tanda Yang pertama Zuhud itu adalah Berdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Likaila tafrahu Bima atakum Likaila taqsau Ala maafatakum Wala tafrahu Bima atakum Kalau dapat sesuatu Kalau dapat satu nikmat Tidak berlebihan Tersuka cita Kalau kehilangan sesuatu Tidak berkelanjutan Sedihnya Tidik Jadi kalau terkaitkan sesuatu Bapak-bapak saudara-saudara Jangan Kelewatan Sampai berlebihan Apalagi Sampai berlebihan Kalau ada sesuatu yang diambil Walaus Subhanahu wa ta'ala Dari kita Juga jangan Terlalu panjang Kita berkurang jurnya Tersendiri Zuhud Kalau dapat timah Syukuri Akan dimanjutu Semperbaikin Untuk hal yang baik Kalau dapat musibah Terima dengan ikhlas Dengan sepah kesedihan Yang terlebih-lebih Dengan kata lain Kata ulama Zuhud Itu dunia di tangan Bukan di hati Jadi boleh kita punya uang banyak Silahkan bekerja sekuat-kuatnya Tapi jangan Taruh buang itu di hati Taruh buang itu di tangan Kalau kita taruh buang itu di hati Begitu ada apa-apa sedikit Hati kita luka Padahal hati ini adalah tempat Beli hal yang paling mulia Dalam hidup kita Hati itu tempat iman Hati itu tempat Iksan Hati itu tempat Sifat-sifat yang paling mulia Adapun dunia Entah itu Alhamdulillah Bukan apa-apapun Biarkan dia hanya di tangan kita Kita miliki Tapi tidak menyatu Kita dengan alhamdulillah Itu Zuhud Kalau kita Zuhud seperti itu Maka Allah cinta kepada kita Waz'at viva fir indinas Zuhudnah Ada apa yang ada di tangan manusia Artinya apa Kalau kita sudah punya sesuatu Rikmat Jangan kita Terlalu sering membandingkan Dengan apa yang orang lain terima Akan hilang syukur kita Apa yang kita terima Setelah kita berbicara Dengan sungguh-sungguh Apa yang kita terima Itulah bagian kita Apa yang saudara kita nafarkan Dengan ikhtiarnya Dan kesungguhannya Itulah bagian kita Kalau kita tidak suka Melihat-lihat Membandingkan diri Dengan orang lain Maka insya Allah Orang akan senang Dan cinta Yang ketiga Terakhir Nabi yang kuliah Rasulullah SAW Agar hidup kita berkah Beliau menyampaikan Ketika seorang akan bertanya Tentang kebaikan Dan keburukan Agar Rasulullah SAW Menjawab Isafdi tolba Tanya hati Albiru Matmanat Ilai himna Subot Matmanat Ilai himna Yang namanya Yang baik itu Ada hal-hal Atau sesuatu Yang membuat hatimu Berang Yang membuat Kenyamanan Pada dirimu Yang tidak ada Kerasahan Serta kebisa Sedangkan Keburukan itu Katar Rasul Adalah sesuatu Yang membuat kita Gerisah Itu ukur Kalau ada hal Yang membuat kita Gerisah Tinggal Kalau ada sesuatu Diajik Untuk melakukannya Dan sesuatu itu Kita laksanakan Dengan penuh Ketenangan hati Dengan rasa Yang nyaman Dan tenang Insya Allah Di situ ada kebaikan Di dalam hadis yang lain Ukuran perbuatan yang tidak baik Satu perbuatan Yang kita tidak mahu Orang lain Mendingan kita melakukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini cara kita Menjalani hidup Yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Rasulullah S.A.W Dalam kita Dalam kehidupan kita Hari-hari Ada pilihan-pilihan Apa yang harus kita lakukan Bangun pagi Di kepala kita Saya bisa membuat Ini, itu, ini Itu macam Banyak Ada yang mengajar Buka kesini Ada yang mengajar Kesana Ada yang mengajar Bertunggu begini Ada yang mengajar Untuk bersama-sama Melakukan ini Macam-macam Apalagi pada masa Lirupan seperti ini Maka Ukur Apapun yang Ada di depan kita Itu berikan ukuran Yang diberikan oleh Nabi kita Nabi besar Mekam Rasulullah S.A.W Kalau hati kita Tenang melaksanakannya Disitu ada kebaikan Kalau hati kita Besah Apalagi kalau kita Malu orang melihat Kita melakukan Perbuatan itu Berarti itu Perbuatan Tiba-tiba Tiba-tiba Ini Salah satu Perbuatan Rasul Bagi kita Tiga hal ini Kita gabung Yang pertama Bahwa Allah itu baik Dan tidak menerima Kecuali yang baik Kita meniru Seperti kata Rasul Masalah Membunyikan Masalah Lirupan Tirulah Bagaimana Lebah itu Apalat Penggipan Bahwa Tuhan Terima Dia makan Yang baik Dan mengeluarkan Yang baik Tidak pernah Lebah itu Singgah Di atas Sampah Bila hanya Singgah Di pucuk-pucuk Tua yang Paling Manis Dan tidak Pernah Keluar Darinya Sesuatu Yang Meninjikan Yang keluar Dari Dirinya Sesuatu Yang Kasih Tuhan Pastikan Apa Yang Kita Ambil Adalah Kita Supaya Hidup Kita Berkat Yang Terima Suhut Apapun Yang Kita Kerjakan Tapi Pastikan Bahwa Dunia Itu Hanya Kita Anggar Dan Masuk Ke Dalam Hati Supaya Kalau Melese Target Kita Sedikit Sedikit Kita Bisa Terima Dengan Tidak Melisah Apalagi Stres Hidup Itu Up And Down Pasal Suruh Bahasa Al-Kohan Watil Kalbaya Nuda Adi 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 Hidup Itu Seperti Roda Yang Tanya Roda Tidak 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 Tas Satu Bagian Selalu Berputar Kali Kali Ketidak Di Atas Besok Di Samping Lusa Di Bawah Muter Lagi Samping Naik Lagi Atas Begitu Dunia Biarkan Ditang Yang Masuk Kedalam Yang Ketika Supaya Hidup Kita Berkat Mari Kita Amalkan Apa Yang Terhadap Apapun Yang Terjadi Di Depan Kita Dinamika Dinamika Peristiwa Peristiwa Segala Macam Hal Hal Yang Kita Temui Istag Tidak Banyak Hati Jika Hati Kita Merasa Tenang Terhadap Sesuatu Maka InsyaAllah Disitulah Dikberikan Tapi Kalau Hati Kita Besar Tidak Mau Ketahuan Oleh Orang Malu Kalau Lihat Kita Melakukan Sesuatu Itu Sesuatu Itu Hal Yang Tidak Pantas Ini Tiga Hal Udah Udah Bisa Membawa Keberkahan Bapak Ibu Hadir Terima kasih Saya Senang Bisa Bersilat Terongi Tapi Saya Tiba Pukul 8 Lewat 20 InsyaAllah Saya Tulang Besok Pukul 10 Wakti 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 Jadi Saya Di Tanah Korean Ini Alhamdulillah 20 Tenat Bersyukur Bersyukur Bisa Bertemu Dengan Semua Saudara-saudaraku Mudah-mudahan Pertemuan Ini Diberkahi Oleh Allah Terakhir Saya Bagi Teman-teman Suter-sutara Yang Pulang Kampung Walaupun Dari Mana Saja Asal Anda Saya Undang Teman-teman Sahabat Sahabat Jangan Lupa Datang Kelompok Ini Bukan Kelompok Tapi Wakti Alhamdulillah Ingat Kelompok Itu Tahun 2015 Dipilih Voted As The Best World Halal Hamimud Desk Jujuan Untuk Bulan Halal Terbaik Di dunia Mau Berhormat Halal Datang Kelompok Ini Termasuk Bukan Sudah Menikah Ulangi Bulan Dengan Pasaran Yang Sama Dengan Pasaran Yang Jadi Saya Bunda Datang Kelompok Dibasang Lu Silah Perrohim Kita Perlu Banyak Perjumpaan Saudara-saudaranya Supaya Kita Banyak Syukur Kalau Kita Hanya Diam Di rumah Saja Mencipti Tutup Jendela Rasanya Kita Baling Helak Bukan Pintu Bukan Jendela Keluar Rumah Datangkan Negeri Namai Baru Kita Tahu Bumi Allah Bidik Kaya Ilmu Sudah Allah Itu Dimana Mana Dan Kita Harus Sungguh Sungguh Belajar Semoga Allah S.W.T. Terima kasih Atas Pendangannya Pak Panitia Dari KMI Dari KFM Dan Semuanya Terima kasih Pak Dubs Semuanya Masukanya Sheikh Kumar Hadi Yang Beliau Ini Di Komat Karir Jadi Sudah Atam Urusan Informasi Jadi Apapun Masalah Masalah Yang Ada Kalau Masalah Jangan Datang Kalau Tidak Masalah Jangan Buat Masalah Jadi Insya Allah Kita Semuanya Bersaudara Terima kasih Sebeli Lagi Ketemu Insya Allah Kesempatan Yang Lain Dan Yang Lebih Baik Kita Baca Salawat Allah Salli Allah Salli Allah Salli Salli Allah Salli Baca Kita Baca Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Allah Manantara Fila Allah Banta Kholak Taniba Abduka Wa Manala Ahdika Wa Wa Astag Ba Udh Bika Minsyar Manana Tidak Tidak Salli H Salli kebebanan amalkan sekali pada waktu pagi-hari dan sekali pada petang hari untuk menjadi penjagaan khusus-khusus anda semua ini menanggung semua ini sedang usapir usapir itu setan yang besar-besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton